Imam Syafi'i pernah ditanya tentang seorang pemuda yang baru saja nikah Tapi dia mengatakan istri saya kenapa tidak terasa lagi cantiknya Maka Imam Syafi'i cuma memberikan obat yang sangat sederhana Sudah kamu tundukkan pandanganmu satu bulan saja Setelah kamu tundukkan pandanganmu, nanti datang ke sini Berpisah dengan Imam Syafi'i, berjumpa kembali setelah satu bulan Perhatikan pertanyaan Imam Syafi'i Dimana urusan kamu dengan istrimu? Masya Allah wahai Imam kami, istri saya sekarang bertambah cantik Persis sebagaimana hari pertama ketika aku menjadikan dia istriku dan tulang rusukku Maka kemudian Imam Syafi'i kemudian berkata Sebenarnya istrimu tidak berubah Tapi sesungguhnya ketika kamu membiarkan pandanganmu Untuk membelanjakan pandanganmu pada yang haram Dan kamu terus-terusan nikmati ketika kamu memandang yang haram dan tidak halal bagimu Kamu bebaskan berkenyelaran matamu kemana-mana Maka Allah cabut ketika kamu memandang istrimu yang halal Allah campakkan pada kemaksiatan yang kamu mendominasinya Dan akhirnya dijadikan pandanganmu pada yang halal itu hambar Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Terima kasih.